5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik dan sehat Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita berada di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan Kita memasuki subtema 2, yaitu menjaga keselamatan di rumah dan pembelajaran 1 Mari kita belajar bersama-sama Keselamatan di rumah banyak bentuknya Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru Jadi jika kita berada di rumah Kita harus selalu menjaga keselamatan diri kita dan keselamatan keluarga Apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Nah disini ada gambar Udin dan keluarganya Apa yang sedang Udin melakukan? Yang pertama Ya Udin sedang berenang Yang kedua Udin sedang membersihkan pialanya Gambar yang ketiga Kakak Udin sedang merapikan dokumen Gambar yang keempat Udin sedang mengunci rumahnya Kita amati gambar yang pertama Udin sedang berenang Udin sedang berenang memakai pelampu Ya kalau kalian belum terlalu mahir saat berenang Lebih baik kalian memakai pelampu untuk keselamatan kalian Gambar yang kedua Udin sedang membersihkan pialanya Kita harus selalu menjaga kebersihan Setiap barang-barang yang kita miliki di rumah Gambar yang ketiga Kakak Udin sedang membereskan atau merapikan dokumen Dokumen itu sangat penting Jadi harus dirapikan Dijaga dan ditata dengan baik Yang keempat Yang keempat Udin menutup dan mengunci pintu rumahnya Sebelum dia pergi Itu juga untuk menjaga keselamatan keluarganya Supaya rumah terjaga dan tetap aman Jam menunjukkan pukul 14 Atau pukul 2 siang Udin dan kakak membersihkan debu Pada dokumen keluarga Dokumen keluarga banyak loh jenisnya Dokumen keluarga banyak jenis dan macamnya Ada kartu keluarga Ijasa Surat keterangan lahir atau akta kelahiran KTP Dan surat berharga lainnya Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik Coba kacitra tanya kepada adik-adik semua Apakah kamu punya dokumen-dokumen tersebut? Atau keluargamu punya dokumen-dokumen tersebut? Yuk kita pelajari tentang dokumen-dokumen tersebut Sebelum itu kita akan membaca percakapan Antara kakak Udin dan Udin Dik, kita harus merawat dan menjaga Semua dokumen keluarga dengan baik Jika tidak bisa saja dimakan tikus dan pecoa Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita Kata kakak Udin Benar kak Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik Dokumen ini bisa saja hilang Atau dicuri orang lain Kata Udin Ini adalah percakapan kakak Udin Dan Udin saat merapikan dokumen keluarga mereka Dokumen itu harus dirawat dan dijaga Supaya tidak dimakan tikus ataupun kecoa Selain itu dokumen juga harus dirapikan Dan disimpan dengan baik Supaya dokumen itu tidak hilang Atau dicuri oleh orang lain Udin Udin membersihkan kartu pelajar kakak Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting Kita harus menjaganya dengan baik Bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut Kita lihat nih identitas dari kakak Udin Ini merupakan kartu pelajar yang kakak Udin punya Kakak Udin adalah siswa yang berada di SD Nusantara Nama kakak Udin adalah Mutiara Dalam kartu pelajar ini terdapat identitas kakak Udin Dari nama, nomor induk sekolah, tempat tanggal lahir, dan alamat dari kakak Udin Apakah adik-adik punya kartu pelajar ini? Mungkin kalian ada yang punya, ada juga yang belum mendapatkan kartu pelajar ini Kita akan belajar tentang dokumen Apa sih itu dokumen? Dokumen adalah bukti keterangan suatu peristiwa Baik berupa surat tertulis, rekaman suara, dan foto Berikut adalah contoh-contoh dokumen Yang pertama ada akte kelahiran Yang kedua, KTP atau kartu tanda penduduk Yang ketiga, buku rapot Yang keempat, ijasa Yang kelima, SIM Yang keenam, kartu keluarga atau kakak Yang ketujuh, sertifikat rumah atau tanah Yang kedelapan, album foto Yang kesembilan, akte nikah Mari kita belajar dari masing-masing dokumen Kalian bisa lihat dokumen yang kalian miliki Yang pertama adalah akte kelahiran Nah, ini gambarnya nih, contoh akte kelahiran Setiap orang pasti memiliki akta atau akte kelahiran Akte kelahiran ini dapat mengingatkan kita pada peristiwa kelahiran Setiap ada anak yang lahir Orang tuanya harus segera mencarikan akte kelahiran Nah, dalam akte kelahiran ini akan tercantum nama Tempat tanggal lahir Dan nama orang tua dari anak tersebut Akte kelahiran ini dibuat oleh pemerintah di kantor catatan sipil Jadi, ketika orang tua kalian mencarikan akte kelahiran Mereka harus pergi ke kantor catatan sipil Cara merawatnya adalah dengan dilaminating Atau diberi plastik yang dilekatkan Jadi, akte kelahiran ini tidak akan mudah rusak Ataupun sobek Dokumen yang berikutnya adalah buku rapor Ini contoh gambar buku rapor Pasti kalian punya kan buku rapor ini Ya, setiap siswa pasti punya buku rapor Biasanya buku rapor itu diberikan di akhir semester Jadi, dalam satu tahun Kita akan menerima rapor sebanyak dua kali Nah, di dalam rapor ini adik-adik Terdapat nilai-nilai yang mu selama sekolah Cara merawat rapornya adalah dengan cara diberi sampul Supaya tidak rusak dan tidak sobek Adik-adik harus menjaga dan merawatnya juga Supaya tidak hilang adik-adik Dokumen yang berikutnya adalah kartu pelajar Ini contoh kartu pelajar yang Kak Citra punya Kartu pelajar dimiliki oleh para siswa Kartu pelajar diberikan oleh pihak sekolah Jadi, biasanya pihak sekolah akan memberikan kartu pelajar ini kepada para siswa Dokumen berikutnya adalah KTP Kartu Tanda Penduduk Ini gambarnya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Dari gambar ini kita tahu bahwa terdapat identitas dari pemilik kartu tersebut Kartu Tanda Penduduk atau KTP KTP dimiliki setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun Nah, Kak Citra yakin adik-adik belum ada yang berumur 17 tahun Nanti kalian akan mendapatkan KTP ini setelah umur kalian 17 tahun Dalam KTP itu ada identitas kita Seperti nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan lain sebagainya Kita bisa membuat KTP dengan mendatangi kantor kecamatan Cara merawatnya sama dengan akta kelahiran tadi Yaitu diberi laminating atau diberi plastik yang direkatkan Sehingga KTP ini tidak akan mudah rusak Berikutnya adalah ijasa Nah, ini Kak Citra punya contoh macam-macam ijasa Dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi Ijasa adalah surat keterangan bahwa kita sudah lulus pendidikan Misalnya, saat nanti kamu lulus sekolah dasar Maka kamu akan mendapatkan ijasa sekolah dasar Dan biasanya ijasa ini digunakan Untuk mendaftar ke jenjang pendidikan selanjutnya Contohnya ke SMP Nanti kalau kalian sudah lulus dari SMP Akan mendapatkan ijasa SMP Untuk bisa mendaftar di jenjang pendidikan SMA Begitu seterusnya Berikutnya adalah surat izin mengemudi atau SIM Nah, ini Kak Citra punya gambarnya nih SIM Ada SIM A, ada SIM B, ada SIM C Surat izin mengemudi Yaitu surat yang diberikan ke polisian Kepada seseorang yang sudah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor Kalau adik-adik apakah sudah diperbolehkan untuk mengendarai? Pastinya belum SIM boleh dimiliki oleh orang yang sudah berusia 17 tahun Sama seperti KTP tadi Tapi untuk mendapatkan SIM ini Kita harus diuji terlebih dahulu Apakah kita layak untuk mendapatkan SIM ini? SIM A itu biasanya digunakan untuk pengendara mobil SIM B itu untuk pengendara truk, bis, atau truk besar SIM C itu untuk pengendara sepeda motor Coba kalian tanya mama atau papa kalian SIM apa yang mereka punya? Ya, kalau perpergian kalian harus membawa SIM ini Jika mengendarai suatu kendaraan bermotor Jika papa kalian pergi tanpa membawa SIM Nanti akan ditilang polisi Jadi selalu ingatkan mama atau papa kalian Jika pergi memakai kendaraan bermotor Hendaknya mereka membawa SIM Dokumen berikutnya adalah kartu keluarga Ini contoh gambar kartu keluarga Setiap keluarga memiliki kartu keluarga Pada kartu keluarga ini terdapat data semua anggota keluarga Jadi disini ada data semua dari keluarga kita Dalam satu rumah atau satu keluarga Nah, dalam kartu keluarga ini kita akan mengetahui Nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan identitas lainnya Dokumen berikutnya adalah sertifikat rumah dan tanah Sertifikat rumah dan tanah merupakan surat yang menandakan kepemilikan tanah dan rumah Jika orang tuamu punya rumah Maka harus memiliki sertifikat tanah atau rumah Sebagai tanda kepemilikan yang sah Jadi dengan sertifikat ini Orang tuamu memiliki tanda yang sah Untuk kepemilikan rumah atau tanah yang ditempati Dokumen berikutnya adalah surat nikah Nah, Kak Cera punya gambar surat nikah yang ada Surat nikah ini diberikan kepada orang yang sudah menikah secara resmi Orang tuamu pasti punya surat nikah ini Biasanya dikeluarkan oleh catatan sipil atau kementerian agama Republik Indonesia Nah, sekarang coba adik-adik Potong sebuah kertas Lalu isikan identitas kalian menjadi kartu pelajar kalian Tuliskan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital Ingat, huruf kapital digunakan di awal kalimat Nama orang, nama tempat Kita harus menulisnya dengan benar Amati kembali gambar Udin dan kakak ketika membersihkan dokumen Apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu? Mereka menggunakan kemoceng bukan? Nah, ini gerakan kakak Udin sedang membersihkan memakai kemoceng Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibentuk dalam gerakan tari Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri Nah, ini contoh gerakan tari dalam posisi duduk dan contoh gerakan tari dalam posisi berdiri Coba adik-adik lihat di Youtube channel Kak Citra Tentang tari Pisuko Lakukan gerakan tari itu dan diiringi dengan lagu yang ada di channel Youtube Kak Citra Kak Citra berharap kalian mencobanya ya Supaya kalian bisa menari sesuai dengan iringan musik Selanjutnya, masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Mereka mulai membersihkan dokumen keluarga pukul 14.00 atau pukul 2 siang Jam sekarang menunjukkan pukul 15.00 atau pukul 3 sore Amati gambar berikut dengan teliti Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga pukul 2 siang Dan mereka selesai membersihkan dokumen keluarga mereka pukul 3 sore Maka, lamanya mereka membersihkan dokumen adalah 1 jam Perhatikan gambar berikut dengan teliti Taukah kamu, jika jarum panjang yang menunjukkan detik berputar 1 kali putaran Dikatakan 1 menit Jika jarum panjang yang menunjukkan menit berputar 60 kali putaran Dikatakan dengan 1 jam Jadi, 1 jam itu ada 60 menit Adik-adik harus ingat ini Dalam 1 jam itu ada 60 menit Kita akan belajar mengubah satuan jam menjadi menit Contoh, Kak Citra punya soal disini 4 jam itu ada berapa menit Tadi kita ketahui bahwa 1 jam ada 60 menit Jika 4 jam, maka caranya 4 dikali 60 menit Sama dengan 240 menit Jadi, adik-adik harus belajar perkalian Semester 1 kalian sudah belajar tentang perkalian Kalau perkalian memakai 0 seperti ini Cukup tutup dulu angka 0 nya Kita ketemu angka 4 dikali 6 4 dikali 6 sama dengan 24 Setelah kita bertemu 24 Lalu kita beri 0 yang kita tutup tadi Di angka berikutnya Jadi, 4 kali 60 sama dengan 240 menit Kak Citra punya contoh yang kedua 5 jam ada berapa menit Kita tulis dulu angka 5 dari 5 jam itu 1 jamnya 60 menit Maka, 5 dikali 60 Coba adik-adik hitung terlebih dahulu 5 kali 60 5 kali 60 menit sama dengan 300 menit Jadi, 5 jam itu ada 300 menit Contoh berikutnya 7 jam sama dengan titik-titik menit Coba adik-adik hitung 7 jam ada berapa menit ya Berarti 7 dikali 60 menit Sama dengan Ya, sama dengan 420 menit Sekarang kita belajar mengenai Namanya suatu kegiatan dalam jam Ayah mencuci mobil Pukul 7 Dan selesai pukul 8 Jadi, ayah mencuci mobil Selama titik-titik jam Ayah memulai mencuci mobil Pukul 7 Itu jam mulainya kegiatan Lalu selesai pukul 8 Itu jam selesainya kegiatan Dari angka 7 ke angka 8 Berputar 1 kali Maka, lamanya kegiatan ayah adalah 1 jam Kalau diubah dalam menit 1 jam ada 60 menit Contoh berikutnya Mira berlatih menari mulai dari pukul 8 Sampai pukul 10 Jadi, Mira berlatih menari Selama titik-titik jam Ini waktu Mira mulai berlatih menari Yaitu pukul 8 Lalu, Mira selesai menari Pukul 10 Dari pukul 8 sampai pukul 10 Itu jarum pendeknya bergerak Sebanyak 2 kali Maka, lama kegiatan Mira berlatih menari Adalah 2 jam 2 jam jika diubah dalam menit Itu adalah 120 menit Dari mana hasilnya? Iya, angka 2 dikali 60 menit Jawabnya 120 menit Jika itu dijadikan menit Nah, Kak Citra punya gambar nih Yang pertama adalah gambar jam yang menunjukkan pukul 8 pagi Gambar yang kedua adalah jam yang menunjukkan pukul 10 pagi Maka, lama kegiatan di atas adalah Jadi, yang pukul 8 itu adalah dimulainya kegiatan Yang pukul 10 adalah selesainya kegiatan Kita bisa menghitung lamanya kegiatan Itu dengan menggunakan rumus Jam selesai dikurangi jam mulai Jam selesainya jam berapa di sini? Iya, jam 10 Maka, jam 10 dikurangi jam mulainya Jam mulainya pukul 8 Jadi, 10 dikurangi 8 Maka, lama kegiatannya adalah 2 jam 2 jam bisa diubah ke dalam menit 2 jam berarti kalau diubah ke dalam menit Sama tadi caranya 2 dikali 60 Jawabnya 120 menit Kak Citra punya contoh yang kedua Kita akan sama-sama mencari lama kegiatan Dari jam tersebut Ya, adik-adik bisa lihat Di sini kegiatan dimulai pukul 12.00 siang Dan kegiatan berakhir pukul 13.00 Maka, lama waktu kegiatan adalah berapa jam? Nah, kita cari dengan rumus tadi Lama kegiatan di atas adalah Jam selesai dikurangi jam mulai Jam selesainya pukul 13.00 Jam mulainya pukul 12.00 Maka, kita bisa tuliskan 13 dikurangi 12 Sama dengan 1 jam Jadi, lama kegiatannya adalah 1 jam Setelah itu bawahnya 1 jam ada berapa menit? Ya, 1 jam ada 60 menit Jadi, lama kegiatannya adalah 60 menit Kak Citra punya soal yang ketiga Coba adik-adik gambar jamnya Lalu, tulis soalnya Kalian coba kerjakan Lalu, coba tunjukkan kepada orang tua kalian Apakah jawaban kalian itu betul atau tidak? Nah, ini soal yang ketiga Ya, coba kalian kerjakan sendiri Soal berikutnya Kak Citra masih punya soal lagi Coba adik-adik pause dulu videonya Lalu, kalian tulis soalnya Untuk kalian berlatih di rumah Ya, kalau sudah soal yang ketiga Coba cepat Kalian gambar Lalu, kalian tulis soalnya Dan kalian kerjakan Apakah kalian nanti sudah bisa mengerjakan ini? Kak Citra berharap kalian sudah bisa mengerjakan soal ini Nah, jika kalian memiliki kesulitan dalam belajar Maupun tugas-tugas kalian di rumah Kalian bisa bertanya kepada Kak Citra melalui media sosial Kak Citra Kak Citra akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan dari kalian Demikian video pembelajaran dari Kak Citra hari ini Semoga kalian mengerti apa yang Kak Citra sampaikan hari ini Dan tetaplah kalian selalu menjaga kebersihan kalian Menjaga kesehatan kalian Dan tetap belajar semangat untuk kalian menjadi anak-anak yang hebat dan cerdas Sampai jumpa lagi di video-video Kak Citra selanjutnya Dan tetap kalian share setiap video Kak Citra di media sosial kalian Atau kalian juga bisa untuk ceritakan kepada teman-teman kalian Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kak Citra Supaya YouTube channel ini bisa memberkati kalian dengan pembelajaran yang Kak Citra sajikan Sampai jumpa kembali Tuhan memberkati